Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal Episode ini saya ingin membahas mengenai runtuhnya Kerajaan Kediri atau Kadari Atau juga disebut sebagai Kerajaan Panjalu di daerah Jawa Timur Penyebab runtuhnya Kerajaan ini cukup menarik Yaitu Raja berselisih dengan para brahmanat pemukaan agama Hindu Kalau dalam Islam mungkin seperti Yay atau Ustadz Brahmana ini adalah kolongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab hingga keagamaan Pada masa Kerajaan Hindu-Buddha, peran mereka itu sangat penting Selain menjadi penasehat Raja di bidang keagamaan, kaum brahmana ini juga dipercaya oleh masyarakat Digugu dan ditiru Yang pasti mereka ini para brahmanat ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sangat segar Sayangnya Raja Kediri saat itu yaitu Kertarjaya malah melawan kolongan para brahmana tersebut Sri Maharaja yang juga memiliki nama lain sengah dan dandang gemis ini malah menentang kaum brahmana Raja Kertarjaya sendiri berkuasa dari tahun 1194 sampai dengan 1222 masehi Raja Kertarjaya ini berkuasa dari tahun 1194 sampai 1222 masehi Entah ya kerasukan apa Raja Kertarjaya ini mengaku sebagai Dewa atau Tuhan Hanya Dewa Siwa yang bisa mengalahkan dirinya Untuk itu rakyat dan juga para brahmana, para tokoh-tokoh agama di seluruh Kediri, di seluruh Kadari Harus menyembah kepada dirinya Kaum brahmana banyak yang menolak perintah tersebut karena bertentangan dengan hati nuraninya Sehingga terjadilah konflik antara Raja Kertarjaya dengan para brahmana Para brahmana kemudian mencari sekutu untuk melawan Kertarjaya setidaknya untuk menghentikan kesesatan dari sang raja Sekutu itu adalah seorang akuwu atau Bupati Tumapel yaitu Ken Arok Yang menarik dari kisah ini adalah Apa alasan Kertarjaya sehingga menganggap dirinya sebagai Dewa Dan bagaimana kolaborasi antara brahmana, rakyat jelata, dan juga Ken Arok Dalam usaha menggulingkan Raja Kertarjaya Biar mendapat gambaran yang jelas Simak tayangan ini sampai akhir Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lainnya Kita bahas dulu kapan kerajaan Kadiri atau Panjalu berdiri Dalam kitab Negara Kertagama Dikisahkan bahwa Raja Erlangga membagi kerajaan menjadi dua pada tahun 1041 Masehi Agar kedua putranya tak lagi berperang Memperebutkan kekuasaan Masing-masing bernama Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri atau juga Kadiri Raja Erlangga memiliki dua putra yang bernama Sri Samara Wijaya dan Mapanji Garasakan Selain itu juga ada putri mahkota bernama Sangrama Wijaya Yang memilih untuk mundur dari perebutan tahta Adapun hasil pembagian tersebut meliputi kerajaan Panjalu atau Kediri yang diberikan kepada Samara Wijaya dan kerajaan Jenggala atau Kahuripan untuk Mapanji Garasakan Dengan demikian, Samara Wijaya merupakan pendiri dari kerajaan ini Kerajaan Kediri atau Panjalu terletak di sekitar Sungai Berantas Daerahnya meliputi Kediri dan Matiun Kata Panjalu berasal dari kata Jalu yang berarti jantan atau pria Sementara kata Pang atau Pe merupakan tambahan Sehingga arti nama kerajaan secara keseluruhan adalah Pejatan Sementara itu istilah Kadiri atau Kediri merupakan bahasa Sansekerta dari kata Kadiri yang berarti buah mengkudu Pohonnya memiliki batang kulit kayu dengan siat pewarna ungu kecoklatan Yang biasa digunakan dalam membuat batik Selain itu disinyalir bahwa nama Kediri mengacu pada arti berdiri sendiri, mandiri, berdiri tegak, berkepribadian, atau bersuasemada Kata Kadiri disebut di dalam prasasi Jagar tahun 1185 Melihat sejarahnya, Raja pertama Kadiri adalah Air Langga yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Samarawijaya Raja ketiga adalah Jayaswara yang kemudian diteruskan oleh Pameswara, Serigandra, Aryaswara, Sarweswara, Jayabaya, Kameswara, dan Kertajaya Pada masa pemerintahan Kertajaya ini, Kerajaan Kediri runtuh akibat serangan dari Ken Arok Namun, pada tahun 1292, Jayakatwang, yang merupakan garis keturunan Raja Kertajaya Yang saat itu menjadi Bupati Gelang-Gelang Gelang-Gelang itu daerah di sekitar Matiun Memeruntah dan meruntuhkan Kerajaan Singasari Ia kemudian membangun kembali Kerajaan Kadiri Tetapi hanya bertahan sampai tahun 1293 Hal ini terjadi karena Raden Wijaya dengan bantuan tetara Mongol menyerang Kerajaan Kadiri Dikutip dari buku Konflik Berdarah di Tanah Jawa Karya Raka Rifulta, Jayakatwang juga dikenal dengan beberapa nama lain Seperti Sanjaya, Haji Katong, Jayakatwang, dan dalam catatan Cina ia disebut sebagai Haji Katang Berdasarkan Kitab Negara Kertagama dan Kitung Harsawijaya Disebutkan bahwa Jayakatwang merupakan keturunan dari Raja Terakhir Kerajaan Panjalu atau Kadiri Kertajaya yang pada tahun 1222 Masehi dikalahkan oleh Ken Arok Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya Yang disebut juga sebagai Raja Bijaksana Jayabaya berkuasa antara tahun 1135 sampai 1159 Masehi Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa Sebagian Sumatera, Pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate Dengan wilayah yang sangat luas dapat dipastikan bahwa Kerajaan Kediri memiliki armada laut yang sangat tangguh Kerajaan Kediri juga dikenal hingga ke Tiongkok Hal tersebut dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Kau Kufai Yang menjelaskan mengenai karakteristik masyarakat pada zaman Kerajaan Kediri Pada masa Sri Jayabaya, pemerintahan sudah teratur Sedangkan hukum diterapkan secara atil dan tegas Raja Kediri yang terkenal dengan ramalannya adalah Sri Jayabaya Atau Jayabaya yang meramalkan tentang Indonesia Jayabaya pernah membuat buku berisi ramalan-ramalan yang dikenal dengan Jangka Jayabaya Banyak yang meyakini bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini Merupakan perwujudan dari ramalan Jayabaya Nama Sri Jayabaya juga diabadikan dalam Kitab Bharata Yuda Jika Jayabaya membawa Kerajaan Kediri ke puncak kejayaan Sebaliknya dengan Raja Kertajaya Yang berkuasa dari tahun 1194 hingga 1222 Masahi Ia merasa lebih hebat dibanding siapapun Termasuk para Brahmana Yang kala itu dipandang sebagai orang-orang pilihan Kitab para Raton mengisahkan Brahmana di seluruh Kediri dikumpulkan Di hadapan para Brahmana Ia memamerkan kesaktiannya Di atas tombak yang tertancap di tanah Ia melompat dan duduk bersila tanpa luka sedikitpun Ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya layak disembah Namun para Brahmana tetap menolaknya Mereka tidak sudi menyembahnya Bagi mereka yang pantas disembah adalah Sang Yang Batoro Guru Lagi pula kasta kesatria tak lebih tinggi dari Brahmana Sang Raja kembali meyakinkan bahwa Ia adalah penyelmaan Sang Yang Batoro Guru Penolakan Brahmana atas pengakuannya sebagai dewa Membuat Kertajaya geram Ia mengambil pedang yang berada di dekatnya Memunuh satu persatu para Brahmana Melihat bahaya di depan mata Para Brahmana berlarian meninggalkan Pasebat Mereka melarikan diri dari kejaran tentara Kediri Prabu Tagang Gendis Pemerintahkan pasukan Kediri Menyisir seluruh padepokan yang ada Di bawah Komando Senopati Guber Baleman Dan Mahesowulung Penyisiran dilaksanakan Mereka adalah Panglima Kediri Yang amat disegani oleh Raja Bahkan mereka berada dalam lingkaran utama Yang memberikan pandangan-pandangan Dalam setiap kebijakan Raja Tentara Kediri di bawah Komandonya Melakukan penyisiran kepada seluruh padepokan yang ada Mereka datang memaksa para Brahmana Mengakui Raja sebagai dewa Para Brahmana dan pengikutnya diberikan pilihan yang amat berat Jika mengakui Maka mereka akan selamat Tetapi jika menolak Maka mereka akan dibunuh Dan padepokan akan dibumi hanguskan Brahmana-Brahmana yang teguh pada penirian Tetap menolak perintah Raja Mereka tidak takut Meski jiwa raga menjadi taruhannya Ada pun Bagi Brahmana-Brahmana yang lemah pendiriannya Mereka memilih mencari jalan selamat Dengan mengakui kedewaan Sang Raja Mereka membenarkan segala tindak Tanduk Sang Raja Ada pula yang memilih jalan selamat Meski tidak terang-terangan Mereka mengakui kedewaan Raja Meski hati Sanubarinya tidak berkenan Kerajaan Kediri menjadi tempat yang menyeramkan bagi para Brahmana Brahmana yang lurus pendiriannya Mengungsi ke tempat-tempat yang aman Jauh dari jangkauan tentara Kediri Saat Raja memaksa rakyat untuk menyembahnya Brahmana di berbagai pelosok justru menyebarkan kesesatan Sang Raja Salah satunya yaitu Moyang Kendedes yang bernama Empu Purwanata Ia pindah dari Kediri ke desa Panawijan Wilayah Tumapel Karena merasa terhina oleh Prabu dan Yang Genis Semua wilayah Kediri adalah ancaman nyata bagi para Brahmana Kecuali Tumapel Tumapel adalah satu-satunya wilayah di Kediri yang membangkang Apalagi sejak Tumapel dipimpin oleh Ken Arok Pembunuh Tunggul Ametong Tumapel di bawah Ken Arok memilih untuk melepaskan diri dari Kediri Ia menegaskan bahwa Tumapel adalah wilayah yang merdeka Tumapel menerima dengan tangan terbuka kepada seluruh pendeta Yang ditindas oleh Prabu dan Yang Genis atau Raja Kertajaya Akhirnya, Brahmana dari berbagai pelosok Kediri berkumpul di Tumapel Mereka meminta perlindungan kepada Ken Arok Ken Arok menerima permintaan para Brahmana dengan senang hati Dirinya berjanji akan menaklukkan Kediri dan menghukum Prabu dan Yang Genis Ia juga berjanji akan memuliakan para pemuka agama Namun, untuk mengalahkan Kediri bukan perkara mudah Ken Arok meminta bantuan para Brahmana agar mengajak rakyat untuk mendukung cita-citanya Kayung bersambut Brahmana pun membujuk rakyat untuk mendukung Ken Arok Dalam kitab Negara Kertagama, kaum Brahmana memberikan gelar Batoro Siwa kepada Ken Arok Gelar yang diberikan kaum Brahmana kepada Ken Arok bukanlah tanpa maksud Prabu Tagang Gendis sesumbar bahwa yang bisa mengalahkannya hanyalah Batoro Siwa Sementara itu, bagi Kediri, Ken Arok adalah duri dalam daging Gelagatnya sebagai penguasa Tumapel tidak jauh berbeda dengan pendahulunya yakni Tunggul Ametung Membangkang Tak pernah memberikan upeti kepada Kediri Merampok setiap rombongan dagang yang melewati Tumapel Ulah aku Tumapel tersebut membuat geram Prabu Tandang Gendis Di sisi lain, Ken Arok jauh-jauh sebelumnya telah memanfaatkan psikologis rakyat yang benci kepada rajanya Ia secara sabar membangun kekuatan rakyat Kedatangan kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok dimanfaatkan dengan baik oleh Ken Arok Simbiosis mutualisme antara rakyat dan Brahmana adalah modal Ken Arok untuk perang melawan Kediri Hingga akhirnya meletuslah peperangan demi peperangan antara Tumapel dan Kediri Peperangan itu dimulai sejak tahun 1220 sampai tahun 1222 Masehi Puncaknya terjadi pada tahun 1222 di desa Ganter yang sekarang berada di sekitar Malang Pertempuran antara pasukan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok dan tentara Kediri Di bawah pimpinan Mahiso Walungan, adik Raja Kertajaya berlangsung di sebelah utara Ganter Tidak membutuhkan waktu lama bagi Ken Arok untuk mendesak tentara Kediri dan membunuh Mahiso Walungan bersama menterinya yang bernama Gubar Baleman Kitab Negara Kertagama memberikan keterangan bahwa Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 Masehi Dengan kemenangan Ken Arok, maka berakhirlah masa kekuasaan Wangsa Isyana setelah memerintah selama 3 abad Akan tetapi, baik Kitab Negara Kertagama maupun para raton sama-sama menutupi bahwa Raja Kertagama gugur dalam pertempuran Kitab Negara Kertagama melukiskan bahwa Raja Kertagama melarikan diri dan bersembunyi di lereng gunung bersama para petapa Sedangkan, Kitab para raton menyebut Raja Kertajaya lenyap ke alam kedewaan dan tidak meninggalkan bekas Setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Kediri, ia mengubah nama Kediri menjadi Singasari Ia memerintah sebagai Raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi Sejak tahun 1222, Kediri berubah menjadi bawahan Singasari Dari runtuhnya Kerajaan Kediri ini, kita bisa belajar bahwa sentimen keagamaan bisa dijadikan alat politik untuk mencapai, untuk menggapai sesuatu tujuan Apalagi jika pemuka agama itu memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat Tak heran, sentimen keagamaan masih terus dipakai hingga saat ini untuk memenangkan kontestasi politik Maka, berhati-hatilah menghadapi politisi yang suka memanfaatkan sikap religius masyarakat Nanti kita bahas topik lain dalam pertemuan berikutnya Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan mengirim pesan melalui email misteri.verhal.gmail.com Atau cukup menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini Untuk kawan-kawan yang udah ribet, yang gak mau ribet, gak mau repot Cukup menulis komentar di kolom komentar Nanti kami yang akan menghubungi kawan-kawan Jangan lupa, ikuti terus channel Misteri Verhal Karena episode mendatang, saya akan membawakan cerita-cerita atau sejarah yang penuh misteri Yang mungkin selama ini belum teman-teman ketahui Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh